Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Bosnia disini, dan selamat datang di segmen Horror Misteri. Jadi pada segmen kali ini, saya akan membahas beberapa cerita horror yang pernah viral di sosial media. Yang pertama disini adalah KKM Desa Penari. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan cerita KKM Desa Penari. KKM Desa Penari ini pertama kali muncul di Twitter dan ditulis oleh akun Simpleman. KKM Desa Penari ini menceritakan tentang mahasiswa yang ingin melaksanakan KKM di suatu desa terkeceng. KKM Desa Penari ini sempat viral di Twitter dalam beberapa minggu di tahun 2019. Banyak sekali warganet dan juga banyak sekali orang-orang yang ingin mencocok-cocokkan tempat dalam cerita itu dengan tempat di kehidupan nyata. Sampai-sampai banyak media cetak yang ingin membuat bukunya bahkan sudah terbit. Yaitu buku KKM Desa Penari. Dan saya dengar belakangan ada yang ingin membuat filmnya oleh MD Entertainment. Namun sampai sekarang belum juga rilis. Cerita ini disebut-sebut diambil dari kisah nyata yang terjadi di tahun 2009. Yang menceritakan tentang Widya, Ayu, Nur, dan Bima dan kawan-kawannya yang ingin melaksanakan KKM di suatu desa jen. Yang kedua, ada bus hantu Bekasi Bandung. Juni 2019, netizen dihebohkan dengan viralnya cerita seorang pria yang naik bus dengan rute Bekasi Bandung. Kisah mistis ini dialami oleh Habi di Agus Kurnia. Dia sempat mengunggah foto-foto suasana dengan bus di akun sosial media. Bus yang ditumpanginya tampak memiliki banyak kejanggalan. Mulai dari penumpang yang dulu tegap dengan muka pucat hingga bau anjir yang tercium. Dia juga sempat mencoba berkomunikasi dengan mengajak berbicara kepada penumpang yang berada di sampingnya. Namun penumpang itu hanya terdiam. Dan di dalam bus tercium bau anjir yang sangat meningat. Kisah yang ketiga ini adalah orderan misterius dari Menara Saida. Pada September viral, bahkan di Twitter cerita mistis Menara Saida sempat trending. Kisah mistis yang terjadi berbincangan warga net diantaranya pengendara ojek online pernah mendapat orderan dari Menara Saida. Padahal semua orang tahu gedung itu kosong. Selain orderan beberapa kali, para driver ojol juga mendapat orderan pengiruman paket ke Menara Saida. Menara ini juga kerap diperbincangkan karena banyak warga yang menceritakan kejadian mistis. Seperti penampakan perempuan berbaju merah, penghuni lantai tiga, dan makhluk mistis yang sering lalu lalang di gedung tersebut. Suara-suara misterius, lampu yang tiba-tiba meredup, atau lift yang tiba-tiba bergerak. Gedung tua ini telah terbengkalai hampir 10 tahun karena beberapa hal. Terima kasih telah menonton!